Kalian tau gak apa yang lebih cringe dari Wibu? Ya, betul. Wibu standar ganda. Standar gandanya Wibu itu banyak banget. Dan udah sering lah kita bisa ngeliat di mana-mana standar gandanya Wibu itu. Nah, yang sekarang ini standar ganda apa lagi nih, Bang? Nah, jadi rebaraya Wibu sekalian, ayo kita bahas standar ganda Wibu yang paling aneh menurutku. Standar gandanya Wibu itu bukan cuma terjadi sekali dua kali, tapi ya berkali-kali juga. Kayak misalnya karakter pecundang sosiali awkward kayak Bocci itu dibilang gue banget. Tapi giliran Ichikawa atau bahkan yang dari Watamote itu dibilang jijik gitu. Kalau mereka cringe. Padahal Bocci tidak cringe gitu, kan standar ganda. Kalau misalnya kok bilang, gak ada Bang yang ngejelek-jelekin Ichikawa, gak ada yang ngejelek-jelekin karakter ini Bang. Ya, kok cari aja di kolom komentar clean sound, entah yang di Reels atau di video biasa, pasti ada aja gitu. Yang ngejelekin Ichikawa dari anime Boku Yaba. Kok cari di komentar pasti ada yang ngatang-ngatin Ichikawa. Tapi, standar ganda yang mau kubahas itu bukan standar ganda yang itu. Tapi standar ganda Wibu Elite yang paling sepuh yang ngerasa dirinya punya selera tinggi. Jadi gini, bukan jadi hal yang langka kalau ada orang atau Wibu yang ngaku kalau dia gak suka sama sekali dengan Isekai atau anime fantasy. Kalau aku effort sedikit, aku yakin kau pasti ketemu dengan orang yang bilang kalau dia gak suka dengan anime Isekai. Tapi, di saat bersamaan, orang yang ngaku kalau dia gak suka anime Isekai, itu ngaku kalau dia suka dengan Manwa. Alasannya, karena katanya ceritanya lebih menarik. Ya wajar kalau dianggap menarik, karena biasanya cerita dari Manwa itu kan tentang regresi. Kayak orang kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahannya, tapi dia masih punya ingatan yang sebelumnya dan kekuatan yang sebelumnya. Atau misalnya dari Zero to Hero dengan konsep kayak game hunter. Atau karakter yang terbuli tiba-tiba mendapatkan kekuatan untuk membalas bulinya. Atau ada juga Manwa yang ceritanya tentang karakter yang kuat dari awal, dia berusaha gitu untuk menegakkan keadilan. Dan disinilah standar ganda itu datang. Standar gandanya tuh gini, mereka itu gak suka dengan anime Isekai karena katanya ceritanya gitu-gitu aja. Padahal, di Manwa itu ceritanya juga gitu-gitu aja. Premisnya juga begitu terus. Ya tentang hunter, tentang regresi. Mau tau gak fakta yang lebih buruk dari itu semua? Premis cerita kebanyakan Manwa ini sama persis dengan anime Isekai kebanyakan. Anime Isekai juga ada yang nyeritain Zero to Hero. Ada juga anime Isekai yang nyeritain regresi. Yang dimana dia kembali ke masa lalunya atau ke masa depannya atau apapun itu, dia masih punya pengetahuannya dia. Ada. Ada juga yang nyeritain mau ngelawan tukang bulinya. Ada, anime lama pun ada. Terus aku mau tanya lagi satu. Argumen yang biasanya dikeluarkan oleh orang standar ganda itu kayak gini. Bang, konsep hunter kan itu konsep baru bang. Itu ada di Manwa doang bang. Enggak, kau salah. Konsep hunter itu, itu udah ada dari jaman kapan tahun? Itu udah dari jaman dahulu kala kali. Konsep hunter menjadi kuat dari leveling itu udah ada di anime Isekai juga. Dari fantasi juga. Kayak misalnya anime Tensura, abis itu Kumomoto desuga itu. Terus ada Shield Hero. Itu kan leveling dan hunter juga gitu. Jadi menurutku agak aneh ketika ada orang yang bilang dia benci dengan anime Isekai, tapi dia suka dengan Manwa. Karena menurutku itu ya munafik. Ibarat kata tuh kayak, gue benci mandi, tapi suka berenang. Nah kayak gitu. Jadi menurutku itu ya standar ganda. Karena menurutku dua-duanya punya premis yang bisa dibilang hampir sama untuk jalan ceritanya. Aku kan selalu punya pemikiran bodoh ya. Kayak misalnya orang itu suka dengan anime yang ada unsur balas dendamnya. Atau misalnya anime yang dari Zero to Hero dengan perkembangan karakter yang terstruktur gitu. Kayak ada levelingnya, balas dendam dan sebagainya. Pemikiran bodohku ya, ini pemikiran bodohku ya. Itu sama aja kayak orang-orang tuh suka gitu. Dengan mimpi basahnya autor. Ya kurang lebih kayak mereka suka dengan mimpi basah autor, tapi mereka gak mau ngaku. Mereka malu gitu kalau bilang mereka suka dengan anime Isekai. Dan akhirnya mereka bilang, Ah, gue sukanya Manwa. Padahal mah kalau dipikir-pikir dua-duanya mirip-mirip. Dan ini pemikiran bodohku yang lain ya. Aku yakin gitu, ada aja orang yang baca Manwa. Baca format Manwa gitu. Orang-orang no lab yang di kamar gitu. Baca Manwa action yang isinya regresi atau balas dendam gitu. Scroll, ampe ratusan chapter. Baca ampe malem. Besoknya sekolah dan dia gak tidur. Eh, gak mungkin lah ya ada orang kayak gitu. Itu cuma pemikiran bodohku doang. Tapi kalau misalnya ada orang kayak gitu. Terus dia bilang dia benci anime Isekai. Kok tau itu artinya apa? Ya kan? Eh, aku agak berat gitu mulutku untuk mengucapkan kata munafik. Tapi, tapi yaudahlah ya. Itu aja dulu aku adminnya Mistake Clean and Sound. Aku bener gak kepikiran apa-apa, men. What the hell? Tapi gini ya. Ketika ada orang yang bilang gue benci banget sama anime Isekai. Fuck anime Isekai. Tapi gue suka baca manwa. Anime Isekai hanya untuk orang no lab. Tapi aku suka baca manwa. Tapi dia baca manwanya ini ya. Dari pagi ampe ke malem. Terus besoknya dia sekolah gitu. Baca ratusan chapter gitu. Ngescroll-nggescroll HP. Ya maksudku. Sama aja kayak orang no lab. Bro. Dia menjadi no lab bro. Padahal besok sekolah tapi masih baca manwa ampe pagi. Gila. Ya gak mungkin lah ya ada orang kayak gitu. Masa iya ada orang kayak gitu. Dia anjir. Kan yang kayak gitu cuma wibu. Gak mungkin orang-orang pencinta manwa. Akan melakukan hal seperti itu. Kan itu bukan. Itu kan untuk wibu-wibu pencinta Isekai. Ah. Bisa aja.